Jika sistem siaran TV analog telah sepenuhnya dihentikan di seluruh wilayah Indonesia, kemudian digantikan dengan sistem siaran TV digital. Salah satu perbedaan dan kelebihan sistem siaran TV digital adalah jumlah kanal atau channel stasiun televisi yang akan didapat dan dinikmati oleh masyarakat. Ketika pada sistem siaran TV analog satu frekuensi sama dengan satu kanal televisi, selama ini yang saya tahu di DKI Jakarta saja, sebagai ibu kota negara, ada 25 stasiun televisi yang mengudara pada sistem siaran TV analog. Dan di wilayah kabupaten kota, tempat di mana saya tinggal sampai hari ini, kanal televisi yang bisa didapat hanya sekitar 14 stasiun televisi saja. Dan hanya 2-5 kanal stasiun saja yang gambarnya dan suaranya lumayan bagus. Lalu ada pertanyaan, berapa kanal yang akan dinikmati masyarakat Indonesia pada sistem siaran TV digital? Ini jawabannya, pada sistem siaran TV digital dikenal istilah zona atau wilayah siaran. Dari 1, 2, 3, sampai 10. Satu zona sama dengan 6 frekuensi. Satu frekuensi sama dengan 12 saluran televisi. Jadi totalnya, 6 x 12 sama dengan 72 saluran televisi.